Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan dimanapun Anda berada Kesempatan siang hari ini Kita akan membahas Tentang bagaimana Cara melepas Ini Headboard ini Atau kepala board ini Karena Kita sering Diragukan Bagaimana cara membuka ini Untuk mengganti bila Headboard ini rusak Kebetulan Board ini sudah rusak Ini Sudah tidak normal lagi Sudah pada pecah Sudah pada pecah Ini sudah pada pecah Bagaimana caranya Untuk membukanya ini Kita tidak perlu kunci yang disini Ini tidak perlu Pakai kunci Kita hanya menggunakan Kunci L saja Oke Kunci L sama Palu Palu Untuk mempersingkat Cara Dimana cara membukanya Kita masukkan ke sini dulu Ini Sudah Ini benar kan Agak Serat Rusak Sudah rusak ini Kita coba dekatkan dulu Gambarnya Oke Sudah kelihatan Ini Kita Pasuk dulu ya Pake ini Maaf Ini saya pake kaki Tidak bisa megang sendiri Tidak bisa megang sendiri ya Nah ini Kita Pasuk Biar kuat ini Ini Sebelah ini Sebelah ini Kita Pasuk Kita pantai lah Kesana Biar Ini kuat ya Biar kuat ini Nah Nanti kalau ditangkap ini Biar cepat Lepas Kita Pantai sini Ini kalau ada Kuncinya Memang gampang Ini karena Berhubung Tidak ada kunci Kita gunakan Sebuah obeng Yang udah dilanjipin Kita tancap Disini Disela-sela ini Kiri kayak ini Ya Kita ini Kita takol Kita takol Kita takol Uncungnya Sini Nah Nah Sampai kuat Setelah itu Terasa Cukup kuat Kita takol Aja ini Takol Aja ini Kita takol Ini Kita takol Searah Lawan Jarum jam Nah Kesini Ya Searah Lawan Jarum jam Kita takol Ke kanan Kita Takol Ke kanan Kita palu Ke kanan Ya Kita Kalau Untuk Mengencangkan Nanti Kalau Udah ada Gantinya Ini Kita Ke Kiri Ya Ke kiri Oke Ini Untuk Jenis Bor Bos Bos Ini Bos Ini Untuk Bor Beton Ini bisa Untuk Bor Beton Nah Ini Jadi Kasanya Bor Beton Seperti Ini Ini bisa Naik Burun Ini Jangan Dikirain Rusak Ini Padahal Memang Seperti Ini Jadi Kalau Untuk Tekanan Dia Bisa Naik Turun Gitu Secara Kita Sadari Ya Oke Sebelum Kita Melakukan Pemukulan Supaya Ini Lepas Kita Usahakan Ini Udah Kuat Udah Udah Kuat Setelah Itu Kita Mulai Penakolannya Kita Pukul Kita Pukul Kita Jelaskan Dulu Gambarnya Dekatkan Dulu Gambarnya Kita Palu Wajah Ini Ke Arah Jarum Jam Ke Arah Jarum Jam Kita Lihat Ini Kita Arah Pukul Searah Jarum Jam Coba Kita Pukul Kan Ke Buka Enggak Nah Oke Nah Ke Buka Sudah Rusak Banget Ini Sudah Posisinya Sudah Hancur Ini pada Pecah Nah Ini pecah Ini pecah Tinggal Kita Ganti Nah Kita Ganti Saya Kira Cukup Sekian Bagaimana Cara Melepas Kepala Born Ini Supaya Tidak Ripet Kalau Kita Tidak Punya Kuncinya Ini Kita Cuma Butuh Palu Dan Kunci L L Berawajah Cukup Mudah Mudahan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Bagi Pengguna Bor Supaya Memperhatikan Bagaimana Cara Mubkanya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh